Intro Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur Di Tanah Jawa, saat Kerajaan Mataram kokoh berdiri Setindak demi setindak, perlahan namun pasti Berdiri dengan megah, sebuah bangunan suci Borobudur Diangkat dalam serial Sandiwara Radio, dalam kisah Seilendra Terusir Naskah Karya Edidosa Ide Cerita M. Satria Pinandida Para Pelaku Petrus Urspon sebagai Kuna Dharma Bambang Surya sebagai Dang Acarya Dalawa Idris Apandi sebagai Busu Tarba Edidosa sebagai Ki Umbul Hari Akik sebagai Sarwapala Dibantu oleh Elsa Surya Pri Panggi Negraha Ajeng Endang Sagita Dan sederet Bintang Sandiwara Radio lainnya Pembawa cerita Asni Suhastra Sutradara Edidosa Pada cerita yang lalu dikisahkan Purnawijaya berhasil menyelamatkan pada pokan jalur gunung Dari serangan Mataram yang dipimpin oleh Busu Tarba Diceritakan pula Di tengah persidangan Raden Purnawijaya dan Senopati Yugayanta Mengundurkan diri sebagai pejabat tinggi Mataram Lantaran mereka kecewa dengan kesewenangan para Busu dari Partapan Nah, marilah kita ikuti kisah ini selanjutnya Kalau itu masalahnya Maka saya rela melepaskan kedudukan saya Jabatan saya Ternyata tidak ada artinya pengabdian saya selama ini kepada Mataram Pwih Maaf, Gusti Maharaja Bagi saya Ini adalah masalah harga diri Untuk apa saya tetap mengabdi di sini Kalau ternyata saya dicurigai Maafkan saya Saya juga mengundurkan diri, Gusti Maharaja Wah Kalau begini keadaanku semakin sulit Padahal aku merasa senang dengan kedudukanku ini Tapi Mereka berdua telah memutuskan diri untuk mundur Sedangkan mereka adalah sama denganku Dari wangsanya Sailendra Siapa lagi yang bisa ku jadikan rekan nanti Kamu juga akan mengundurkan diri, Jagat Palaka? Ampun Gusti Hamba tidak akan mengundurkan diri Hamba tetap setia kepada Mataram Bagus Selama ini Hamba mengabdi kepada Mataram Bukan mengabdi kepada wangsanya Bagus Bagus Terima kasih panglimaku Untunglah aku mempunyai jawaban yang tepat Selamatlah aku Selamatlah kedudukanku Maka Selamatlah keluarga ku Apabila semua orang berpikiran Sepertimu, Panglima Tentunya negeri ini akan aman Sesungguhnya Dalam hati Maharaja Rakai Pikatan Sangat terpukul Sebab bagaimanapun Purnawijaya dan Yugayanta Adalah tulang punggung Mataram Dalam menjaga keamanan Kepala Maharaja Rakai Pikatan menunduk Seolah beban yang ditanggungnya Terasa berat membebani kepalanya Dinding tebing ini curah Aku sulit menuruninya Tetapi aku harus tahu Jasad siapa yang terbujur kaku di bawah sana Sebab Kalau aku perhatikan pakaiannya Mirip sekali dengan pakaian milik anakku Udiani Tapi Apakah mungkin Burung-burung bangke ini Mengganggu saja Udiani 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 Kenapa begini buruk nasibmu Udiani 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 Hanyalah kepedihan Hanyalah kepedihan Demikian dalam Manakala menemukan tubuh anaknya Air matanya tak terbendung Dia sedih Kecewa Dan marah Menjadi satu Lelat berterbangan Mendengung-dengung Seakan menyanyikan Tembang kematian Udiani 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 Ayo ganda juga nyanta Kita pacu lebih cepat lagi Ayo pulang Ganda Kita harus cepat sampai di ujung Ayo ganda Kalian telah membuat Mataram semakin runyam Sebab bagaimanapun juga Yuga yang tak masih kita perlukan Selain itu Purnawijaya juga adalah orang kepercayaan Permesuriku Ampun Maharaja Terus terang Dengan adanya dua orang Sailendra itu Merupakan duri dalam daging Mataram Maharaja Kesetian mereka tetap kami ragukan Terutama Purnawijaya Iya Aku tahu Tetapi mestinya kalian semua menyadari Bahwa kita belum punya Dan belum bisa mengatur sebuah negara Dan jangan lupa Selama hampir 60 tahun Dan lebih mungkin Wangsa Sailendra menguasai Mataram Mestinya kalian biarkan dulu mereka berdua menduduki jabatannya itu Nah Sementara itu Kita bisa menyiapkan orang-orang kita Pelan-pelan Tetapi pasti Bahwa nanti Seluruh Wangsa Sanjaya Akan menguasai seluruh kedudukan penting di negeri ini Bahkan mungkin Nanti ketika Putra Kudiah Lokapala ditahbiskan Semua Nayaka Dan juga semua prajurit Sudah dikuasai oleh orang-orang kita Yaitu Wangsa Sanjaya Ampun Maharaja Silahkan Dapunta Selama ini Purna Wijaya Dan Senopati Yugayanta Seperti sengaja menghalang-halangi Nyerimpung pemersiapan orang-orang kita Dalam hal keprajuritan Bahkan orang partapan yang sebenarnya sudah pantas Menjadi penggawa pun Sengaja dihalangi Busu Bairalah yang selama ini mendesak mereka Untuk mau menempatkan orang-orang kita menjadi temenggung Penatus maupun penewu Itulah sebabnya Kenapa selama ini hubungan mendiang Busu Bairalah dengan Senopati Yugayanta Maupun Purna Wijaya Tidak pernah cocok Iya Dan mungkin juga Karena hal itu Maka Purna Wijaya Menaruh dendam Kepada mendiang Busu Bairalah Semuanya sudah terjadi Mudah-mudahan Balapati Jagad Palaka Tetap setia kepada kita Oh iya Bagaimana menurutmu Dapunta? Kalau menurut saya Jagad Palaka sepenuhnya sudah kita kuasai Dia adalah salah seorang Wangsa Sailendra Yang takut miskin Sehingga belum-belum Dia sudah menyatakan kesetiaannya kepada kita Bahkan kepada kami pun pernah Hal ini dikatakannya Jauh sebelum kami mencurigai tindak tanduk Purna Wijaya dan Yugayanta Lantas apakah kalian tahu Kira-kira apa yang akan dilakukan mereka berdua? Entahlah Entahlah Saya tidak tahu Oh iya Baik Aku curiga Mereka pasti akan bergabung dengan Pangeran Bala Putra Dewa Dan kalau itu yang terjadi Maka rahasia kekuatan kita Semuanya akan sampai kepada mereka Dalam hal ini Ada dua pilihan untuk kita Mereka menyerang kita habis-habisan Atau kita yang harus lebih dulu menyerang mereka Kalau menurut saya Kita harus mendahului mereka Kita jangan sampai diserang mereka terlebih dahulu Maharaja Iya Maharaja Pasukan prajurit kita Pasukan prajurit kita Tidak perlu diragukan lagi yang mulia Apalagi hanya menghadapi serangan dari Iwung Saya rasa kita tidak perlu takut Kita akan bisa mengatasinya Tidak perlu menyerang mereka terlebih dahulu Mengapa bicaramu seolah menghalangi atau ketakutan Iya iya betul Aku juga ingin tahu Ada apa Kenapa kau seakan menghalangi Sabar dulu Jangan lalu menuduhku yang tidak Eh maksudku Jika kita menyerang mereka sekarang Mana persiapan kita Senjata Juga perbekalan untuk makan prajurit Juga lain-lainnya Nah Bukankah waktu yang belum pasti diserang Atau tidak Artinya Masih biasa seperti ini Akan lebih baik Seandainya kita gunakan Untuk mempersiapkan semua Yang saya katakan tadi Bagus Bagus Alasan Dapunta cukup masuk akal Tetapi Tetapi Maharaja Sebaiknya kita tetap mengadakan serangan Terlebih dulu Maharaja Lalu seandainya terjadi Seperti yang dikatakan oleh Dapunta Bagaimana Ibu Sutarba Apa yang akan kita lakukan Dan apakah hal itu Tidak akan menjebak kita Kedalam perangkap sendiri Oh tidak Tidak Maharaja Maksudnya Tidak mungkin Kami mampu mengatasinya Percaya Maharaja Rakai Pikatan Menatap tajam Kepada Busu Tarba Kemudian beralih Pada Busu Hurian Dapunta Busu Dandai Busu Tarai Juga kepada Wisnu Rada Tampak keraguan Mengkurat di wajahnya Lalu perlahan Sorot matanya Tertuju Kepada Busu Tarba Sudah Maharaja Kita serang lebih dulu Artinya segala sesuatu Yang menyangkut kekuatan pasukan Dan perlengkapan perang Juga mengenai persediaan makanan Harus sudah siap Dalam waktu tiga sasi paling lambat Apakah kalian sanggup? Iya Sanggup Maharaja Sanggup Maharaja Kami akan merundingkannya Dengan balapati jagad palaka Oh begitu Bagus Bagus Rundingkanlah Hurian Hamba Maharaja Kalau tidak salah lihat Yang tengah menuju kemari adalah Kisar Wapala Ini kok bagaimana Tapi kelihatannya tergesa Wah Ada apa ya Ini pasti ada yang tidak beres Kalau begini Ini tentu penting ini Wih lah Hampir saja kudanya Nabrak seorang pekerja itu Wih lah Kok untung saja cepat melompat ke pinggir dia Kalau tidak Waduh Wah Kamu mungkin sudah kenceng kuda tadi Lele Eh Kiki Kisar Apalah Ya Kiki Bagaimana Kiki Ditanya malah Cuma nafasnya saja yang kedengeran Seperti nafas kuda Kepalanya kok geleng-geleng begitu ya Kelihatannya juga kok Anu sedih ya Eh Saya dan Purnawijaya Berhasil menemukan tempat Udiani Dipenjarakan Hmm Tapi rupanya Bu Subairalah Yang merencanakan penculikan itu Dia menyewa Gumbanda Pendekar berbadan raksasa Sakti Dari Hindustan Lalu Udiani Dia dipenjara di Mataram Bagaimana keadanya Kiki Bagaimana Kiki Bagaimana Kiki Eh Gunadharma Gunadharma tidak sabar Ingin mendengar bagaimana keadaan Udiani Kekasihnya Dia mencecar pertanyaan kepada Kisarwapala Hatinya menggebu ingin tahu Namun Kisarwapala hanya menghembuskan nafasnya Bibirnya bergetar Kisarwapala berat menahan kumpalan air mata Seolah ingin mencebol benteng air mata di kelopaknya Nah Sanggupkah Sarwapala menahan haru dan kesedihan di hatinya Di hadapan Gunadharma Sanggupkah Sarwapala tidak menangis di hadapan Gunadharma Selain itu Apa yang akan dilakukan Purnawijaya dan Yugayanda Setelah melepaskan kepangkatannya Dan apa yang akan dilakukan para busu dari partapan Yang ternyata didukung oleh Maharaja Rakai Pikatan Saudara pendengar Untuk mengetahui jawabannya Ikutilah terus serial Sandiwara Radio Borobudur Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa